Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Lo guys, hari ini gue bakal review Take 6 Dari Amigo dan Swan Panasya Desainer Wolfgang Kramer Party game untuk 2-10 pemain Usia 10 tahun ke atas Durasi mainnya sekitar 45 menit Langsung aja kita lihat yuk Apa yang ada di dalam boxnya Tentu saja ada rubuk dalam bahasa Inggris Dan ada dalam bahasa Mandarin juga Dalamnya hanya sejumlah kartu Udah, itu aja Langsung kita ke bagaimana cara mainnya Komponen permainan ini hanyalah 104 kartu Berangka 1-104 tanpa ada pengulangan Setiap kartu memiliki sejumlah ikon blockhead Di bagian atasnya ini Angka kelipatan 5 itu ada 2 ikon Angka kelipatan 10 ada 3 ikon Angka kembar seperti 11, 22, 33, 44, dan seterusnya Ada 5 ikon 55 kan angka kembar dan kelipatan 5 Jadi ada 7 ikon Sedangkan angka biasa lainnya Hanya memiliki 1 ikon blockhead saja Untuk setup, kocok semua kartu ini Dan bagikan 10 kartu ke setiap pemain Untuk dipegang di tangan Ambil contoh, kita main berempat Kita boleh lihat kartu-kartu kita Tapi jangan sampai kelihatan sama para pemain lain Buka 4 kartu lagi dari deck Di tengah area permainan Dan banjarkan secara berurut Dengan angka terkecil di paling atas All the way ke angka terbesar Di paling bawah seperti ini Lalu, kembalikan sisa kartu di deck ke box Tanpa dilihat isinya oleh siapapun 4 kartu ini adalah 4 kartu terkiri di display Dan kartu-kartu baru nanti akan ditambahkan ke sebelah kanannya Setiap baris hanya bisa memiliki maksimal 5 kartu saja Termasuk kartu pertama Udah, itu aja setupnya Kini permainan pun siap untuk dimulai Di take 6, para pemain akan menambahkan kartu ke display Dan jika ada baris yang melebihi batas Maka pemain yang menyebabkannya harus membersihkan baris tersebut Dan mendapatkan banyak blockhead Membawanya 1 step lebih dekat menuju ke kalahan Yup, kita nggak mau blockhead Jadi hindarilah sebisa mungkin Permainan akan berlangsung selama 10 ronde Sesuai jumlah kartu di tangan kita Dan setiap ronde Semua pemain di saat bersamaan Akan memilih 1 kartu dari tangan mereka Untuk dimainkan secara tertutup di depan mereka Kalau semuanya udah siap, dibuka bersama-sama Lalu, berurut dari angka terkecil ke terbesar Setiap pemain akan bergantian menambahkan kartu yang mereka mainkan ini ke display Di contoh ini, pemain A dulu yang mainin 10 Baru pemain C yang angka 53 Terus kita yang mainin angka 99 Dan finally, pemain B yang memainkan angka 103 Ada 3 aturan dalam menambahkan kartu ke display Pertama, nilai kartu di setiap baris itu harus semakin besar dari kiri ke kanan Dan setiap baris dilihat secara terpisah Angkanya tidak harus tepat berurut Yang penting semakin ke kanan harus semakin besar Aturan kedua, kartu baru harus ditaruh di sebelah kanan kartu terakhir di satu baris Nggak boleh disisip di tengah-tengah atau menyisakan spot kosong seperti ini Aturan ketiga, kartu baru harus ditambahkan ke baris yang nilai kartu terkanannya paling dekat Dan tentunya lebih kecil dari nilai si kartu baru Kembali ke contoh kita yang tadi Angka 10 harus dimainkan di samping angka 4 Karena itu yang bedanya paling tipis Next, sebenarnya 53 ini lebih dekat sama 56 Tapi kan kartu baru harus ditaruh di akhir barisan Dan nilai di satu baris semakin ke kanan harus semakin besar Kalau begini caranya, aturan tersebut dilanggar Jadi, instead 53 harus ditaruh di samping 20 Karena itulah yang terdekat dan tetap mematuhi dua aturan lainnya Untuk 99 jelas ya Ditaruh di samping 98 Dan 103 ditaruh di samping 99 Itulah tiga aturan emas yang ada Dan kita tentunya nggak bisa bikin baris kelima Kalau semua pemain sudah menambahkan kartu mereka ke display Kita lalu akan memulai ronde yang baru Dengan setiap pemain memilih satu kartu lagi dari tangan mereka Semakin lama, display akan semakin penuh Dan di satu titik, jika kita terpaksa menaruh kartu ke enam di satu baris Contoh, gue remainin angka 90 Pengennya sih ditaruh di sini Tapi ingat, 90 itu lebih dekat ke 88 daripada ke 87 Jadi, gue wajib mainin kartunya di sini Kan melebihi batas Maka, kita harus ambil kelima kartu yang ada di baris ini Untuk ditaruh secara tertutup di depan kita sebagai penalti Kartu ke enam ini lalu digeser menjadi kartu pertama Di baris yang baru dikosongin ini Terus, permainan akan berlanjut seperti biasa Penalti sangatlah buruk Ikon-ikon blockhead di kartu-kartu ini adalah poin minus buat kita Info penting, kartu-kartu penalti kita jangan sampai kecampur sama kartu-kartu di tangan kita ya Satu kasus khusus, kalau kita memainkan kartu yang nilainya terlalu rendah Sehingga tidak bisa ditaruh di baris manapun Maka kita harus ambil semua kartu yang ada di salah satu baris pilihan kita sebagai penalti Tentunya, kita bakal pilih baris yang blockhead-nya paling sedikit Lalu, taruh kartu yang kita mainkan sebagai kartu pertama di baris tersebut Oke, kembali ke alur utama Permainan akan segera selesai di akhir ronde ke-10 Saat semua pemain udah nggak punya kartu di tangan Kini, para pemain akan menghitung jumlah ikon blockhead yang ada di kartu-kartu penalti mereka Kita cuma hitung blockhead yang ada di bagian atas kartu ya Jangan kehitung double sama yang ada di bagian bawah Contoh ini, gue dapet 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ikon blockhead In the end, pemain dengan blockhead yang paling sedikit yang akan menang Kalau terjadi seri, menang bareng deh Secara basic, itulah cara mainnya Untuk variasi, kita bisa main beberapa game berturut-turut dan catat blockhead para pemain dari game ke game Tentukan juga satu kondisi akhir permainan dari awal Misalnya, sampai satu pemain mendapatkan minimal 66 blockhead atau sampai game ketiga Barulah cek pemenangnya, yaitu pemain dengan total blockhead yang paling sedikit Untuk menambah strategi, kita bisa coba versi advance Dimana kita cuma pakai kartu angka 1 sampai angka sesuai 10 kali jumlah pemain plus 4 Jadi kalau main berlima, kita pakai angka 1 sampai 54 aja Lebih dari itu, boleh dikembalikan ke dalam box Buka semua kartu yang terpakai di area tengah Lalu, dimulai dari satu pemain yang ditentukan secara acak dan berlanjut searah jarum jam Tiap pemain akan terus bergantian mengambil 1 kartu dari tengah Hingga semua pemain udah punya 10 kartu di tangan 4 kartu yang tersisa ini akan menjadi 4 kartu pertama di display Terus, kita bakal mulai main mengikuti aturan biasa Dengan begini, kita jadi ada gambaran kartu apa ada sama siapa Dan ini bisa membantu kita menyusun strategi Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang take 6 Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelaskan semaksimal mungkin Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming